Selamat pagi, jumpa kembali dalam Sapaan Sabda Tuhan pagi hari di hari Jumat 9 Oktober 2020. Sebelum kita mendengarkan Sapaan Sabda Tuhan, kita akan berdoa memohon bimbingan roh kudus. Kita berdoa, ya Tuhan kami mengucap syukur atas hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami masih diberikan kesehatan, nafas kehidupan, dan keselamatan. Tuhan kami hendak sejenak duduk di sekitar firman-Mu mendengarkan Sabdamu. Kami mohon Tuhan bimbing kami dengan roh kudus untuk kami dapat mengerti, menghayati, dan kami dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya firman-Mu senantiasa menjadi suluh, menjadi pelita, dan terang pada setiap jalan kami. Inilah kami anak-anak-Mu, bersabdalah kepada kami, kami sedia untuk mendengarkan. Amin. Sudara-sudara, baca anak kitab yang menjadi dasar dalam perenungan pada pagi hari ini terambil dari kisah para rasul pasal 20 ayat 22 sampai dengan 24 yang mengatakan, Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan roh kudus dari kota ke kota kepada aku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikitpun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir, dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku, untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Sedara-sedara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan Rasul Paulus berubah sangat drastis ketika ia mengambil pilihan untuk menjadi pengikut Yesus Kristus. Perubahan hidup itu bukan pada kehidupan yang menjadi semakin tenang, semakin nyaman, bebas dari berbagai persoalan. Sebaliknya, ia malah menghadapi banyak perkumulan dan penderitaan dalam hidupnya. Sebelum menjadi Rasul Kristus, Paulus yang sebelumnya bernama Saulus adalah seorang tokoh Yahudi yang sangat terkemuka dan dihormati oleh orang-orang Yahudi. Ia adalah seorang tokoh agama dari golongan Farisi yang menjadi anggota mahkamah agama. Namun setelah menjadi pengikut Yesus Kristus, ia justru tidak mengalami kehidupan yang aman dan nyaman. Ia justru sering mengalami penghinaan, ia dihujat, ditangkap, dan dipenjara. Bahkan beberapa kali nyawanya terancam. Salah satu peristiwa yang mengancam nyawa Paulus terjadi di Jerusalem. Dimana di Jerusalem ia ditangkap dan hampir dibunuh. Syukur bahwa Tuhan Yesus masih melindungi nyawanya. Tetapi, ia akhirnya dicebloskan ke penjara. Rasul Paulus sebenarnya sudah mengetahui tentang pemenjaraan dan kesengsaraan yang ia akan alami di Jerusalem berdasarkan penyataan dari roh kudus. Hal itu disampaikan sebelum ia berpisah dengan para penatua jemaat Efesus sebagaimana yang kita baca dalam pembacaan Alkitab hari ini. Namun yang luar biasa adalah Paulus tidak mundur dan menghindar dari Jerusalem. Di ayat 24, Paulus menegaskan bahwa ia tidak menghiraukan nyawanya. Satu hal yang penting ialah dia mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus yaitu memberitakan Injil. Saudara-saudaraku, bagaimana dengan kita? Tidak bisa kita pungkiri bahwa mungkin tidak banyak orang Kristen yang mempunyai tekad dan semangat untuk terus melayani Tuhan sampai akhir seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Pada kenyataannya kita mendapati orang-orang Kristen yang dipercayakan tugas pelayanan di tengah persekutuan jemaat yang akhirnya memilih untuk tidak aktif dalam pelayanan atau bahkan mengundurkan diri ketika mendapat tekanan dan tantangan dalam pelayanan. Di pagi hari ini kita belajar dari Paulus untuk terus melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan dengan setia sampai akhir walaupun tugas dan tanggung jawab pelayanan yang kita laksanakan sangat berat dan syarat dengan tekanan serta tantangan. Dan bukan hanya dalam tugas pelayanan di tengah persekutuan jemaat setiap tugas pekerjaan yang kita lakukan sebagai orang percaya di tengah kehidupan sehari-hari apakah itu sebagai pelajar mahasiswa guru dokter perawat polisi anggota TNI semua itu termasuk tugas pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada kita kerjakan dan lakukan itu dengan baik serta dengan penuh pengabdian kita kerjakan tugas itu sampai kita kerjakan tugas itu sampai masa tugas kita berakhir tentu banyak tantangan dan pergumulan ketika kita menyelesaikan tugas pelayanan dalam kehidupan sehari-hari apalagi sebagai orang Kristen mungkin kita akan dihina dihina dijemo'oh atau dikucilkan atau mungkin kita tidak mendapatkan posisi atau kedudukan-kedudukan yang strategis tetapi tetapi marilah tetap kerjakan tugas dan tanggung jawab kita sampai selesai kita berdoa memohon kepada Tuhan Yesus untuk menopang dan menguatkan kita dalam menyelesaikan tugas pekerjaan pelayanan kita dalam kehidupan sehari-hari soli deo gloria kemuliaan hanya bagi Tuhan amin mari kita berdoa ya Tuhan di pagi ini kami belajar dari Rasul Paulus yang walaupun mengalami banyak penderitaan pergumulan dalam hidupnya sebagai Rasul Yesus Kristus tetapi ia pantang menyerah ia pantang mundur ia tetap mengerjakan tugas-tugas pelayanan yang dipercayakan Tuhan Yesus yaitu memberitakan Injil ia kerjakan semua itu sampai selesai ya Tuhan tolong kami untuk kami juga boleh mengerjakan tugas-tugas tanggung jawab pekerjaan kami sampai selesai baik tugas dalam pelayanan di tengah persekutuan jemaat maupun juga tugas-tugas lainnya yang kami lakukan di tengah masyarakat kami percaya bahwa tugas tanggung jawab yang kami lakukan di tengah masyarakat juga adalah pelayanan kepada Tuhan biarlah kami lakukan semua dengan penuh pengabdian dan kami juga boleh menyelesaikan tugas-tugas yang Tuhan percayakan itu Tuhan tolong kami untuk tetap melaksanakan tugas di sepanjang hari ini walaupun mungkin sebagai orang Kristen kami banyak mengalami tantangan dan perkumulan di lingkungan pekerjaan di lingkungan usaha di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan kampus kami tetapi biarlah kiranya kami tetap memuliakan Tuhan bersaksi memberitakan Tuhan Yesus di sepanjang kehidupan kami dan kami belajar menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan sampai selesai ya Tuhan berkati seluruh warga jemaah KPP Bitania Makassar serta ijaga lindungi berkati mereka sehingga mereka tidak kekurangan sesuatu apapun bagi yang sakit Tuhan sembuhkan pulihkan bagi yang berduka cita Tuhan diburkan bagi yang mengalami perkumulan Tuhan Engkau menguatkan iman mereka terima kasih Tuhan inilah doa kami berjalanlah bersama kami kiranya kami boleh memberi makna dalam kehidupan yang kami jalani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru selamat kami kami berdoa amin selamat pagi Tuhan memberkati